Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya balik lagi dengan tutorial 3D Google Sketchup teman-teman ya Dimana tema kali ini yaitu Seperti yang teman-teman lihat Yaitu membuat sebuah exhibition booth Dengan ukuran 6x3 meter teman-teman ya Dan ini cukup sederhana banget teman-teman Jadi ini cuma saya tunjukin Gimana sih cara membuat atas saya yang sedikit melengkung Kayak gitu dari ujung ke ujung teman-teman ya Oke langsung saja disini teman-teman Buka Google Sketchupnya Dan sekali lagi Kita langsung ke view Yaitu defaultnya Kita ke animation Kita ke setting Dan lalu kita ke unit Kita ubah arsitekturalnya Ke decimal Inchnya ke cm Dan presisinya 0,0 aja ya Lalu setelah itu teman-teman Kita buat ukuran 6x3 ya Yaitu menggunakan line Kita klik kiri pada keyboard sekali Kita langsung Tulis 600 pada keyboard Lalu di enter Lalu disini On red axis merah Kita ketik 300 Dan disini sumbu hijau Kita ketik 600 teman-teman Dan lalu kita tutup dengan end point disini Disini lah kita buat Flooringnya dulu ya Yaitu ketebalannya 10 cm teman-teman Kita enter Dan lalu kita warnain merah Dan ini kita klik 3 kali Lalu klik kanan di group ya Biar nanti kita gak Kelupaan ya Lalu selanjutnya Kita masukin dulu teman-teman Ini buat sekilas aja teman-teman ya Kita masukin gambarnya Biar kita bisa tau Ini ya dari atas ya teman-teman ya Dari atas biar enak Kita drag and drop Ini buat contoh aja Biar kita Sebentar Kita masukin disini Supaya bisa berdiri Lalu kita perbesar ya Jadi ini buat contoh aja teman-teman ya Oke segini Jadi ini yang intinya teman-teman Kalau bootnya ini mungkin minimalis aja ya Teman-teman nanti bisa di create Jadi disini yang saya tunjukin itu Ngebuat Wallnya Yang letter L ini ya teman-teman ya Dan teman-teman bisa lihat Dari ujung ke ujung ini beda Yaitu Dan disini juga ada Etalase nya teman-teman Jadi yang dari ujung kiri ini Lurus Dia melengkung Dan disini melengkung Disini melengkung Dan disini nyambung teman-teman ya Ini yang nanti Saya ajarkan teman-teman ya Oke langsung saja disini teman-teman Untuk masalah lampu dan meja Itu gak saya buat Langsung template jadi aja Jadi saya tunjukin Disini Wallnya Yaitu menutup Lnya Tapi disisinya beda ya Kita buat dulu disini Mungkin ya Ibaratlah ini 60 cm ya Teman-teman ya Oke kita buat Yaitu dengan Meteran Kita mall dulu Dengan 60 cm Kita enter Ini buat meteran aja ya Terus sisi sini Kita buat 2 meter aja Untuk yang Disini Kita buat 2 meter Lalu disini teman-teman Kita Buat dulu Yaitu Dari sini Sampai kesini Kita buat Lnya Dulu teman-teman ya Kita buat Lnya Dengan ketebalan 10 cm Dan disana juga 2.90 Dan disini Ditutup dengan Disini Dan disini Langsung kita Push Tingginya mungkin Sekitar Saya buat 3 meter ya Jadi disini Tahan dulu Mouse nya Mouse kiri Kita tulis 300 Pada keyboard Dan kita enter Dan ini Ukuran 3 meter Kita bisa cek ya Teman-teman ya Ini ukuran 3 meter Ataupun bisa Dicek lewat Presisi yang ini Ini juga 3 meter ya Oke langkah selanjutnya Teman-teman Yaitu Kita membuat Pilar dulu Yang kiri ini Ibarat Ini dibuat Gampangnya ya Jadi teman-teman Yang udah Mahir Mungkin itu Beda lagi ya Oke disini Teman-teman Kita warnai dulu Sisi-sisinya Yang disini Kita atas ya Teman-teman ya Dan disini Kita merah Lalu kita warnain Disini Kita group dulu Pilarnya teman-teman Biar gak ikut-ikutan Nanti kita make group dulu ya Teman-teman ya Oke teman-teman Langkah selanjutnya Setelah di make group Kita membuat Pilar sisi yang Sebelah kiri dulu Dengan ketebalan Ini juga 60 cm ya Tadi udah saya Buat mal-malan disini Kita buat Ya itu Langsung saja disini Pake Bisa pake Line disini Ngikutin ini ya Teman-teman ya Dan disini Langsung kita tarik Dengan kita push Ke atas Yaitu Setinggi juga 3 meter Seperti ini Dan dia sedikit Agak lebih tebal ya Kalau kita bisa lihat ya Saya tambahin lagi Ketebalannya Yaitu 10 cm Dengan menekan P ya Pada keyboard Ditulis 10 cm Teman-teman Dan disini Kita warnain Total merah Teman-teman ya Seperti ini ya Mungkin warnanya Yang ini aja deh Oke Ini kita Ini kita Group dulu Teman-teman Kita 60 Tapi ini Langsung kita aja Kita eksekusi ya Jadi lengkungan ini Saya buat juga 60 teman-teman ya Jadi gimana cara Buat lengkungnya Bang Woji Oke Kita mal dulu Dari atas ke bawah 60 Dan disini udah jadi Kita pake dengan Two point arch Disini Dari ujung ke ujung Kalau udah Seperti hijau Muda seperti ini Kita klik 2 kali Lalu kita push ke belakang Kita hilangkan Dan disini udah jadi Pilar yang pertama Ini sebelum itu Kita Kalau udah jadi gini Kita klik 3 kali Kita make group Biar gak berubah Lalu selanjutnya Kita buat pilar yang Sambungannya Seperti ini ya Teman-teman Yang melengkung ya Langsung saja Dengan ketebalannya Kita Ini kan sisanya nih Jadi Kita ngebuat Apa itu Dari sini ke sini Teman-teman Kita passin aja Segini ya Jadi Pas segini Kita buat 60 cm Teman-teman ya Kita buat 60 cm Disini Pas segini Nanti kita tarik Ini nanti Urusan nanti ya Teman-teman ya Dan langsung saja Kita dengan Mal Kita mal lagi Dengan meteran Disini Ketebalannya 10 cm Kita mal dulu Disini juga 10 cm Teman-teman Dan Dia dari sini Kesini juga 200 2 meter ya Teman-teman ya Lalu disini teman-teman Teman-teman bisa lihat ya Dari ujung ke ujung Berarti dari lengkungannya Dia nanti Dari sini Kita Mal lagi dengan 60 cm Juga disini Saya buat 50 cm Teman-teman ya Karena nanti Ini dari sini Juga 60 cm Disini juga Saya buat 50 cm Jadi ujung ke ujung 60 cm Oke langsung saja Kita setelah Buat seperti ini Teman-teman ya Ini nanti Melengkung ke sini Ini nanti Melengkung ke sini Teman-teman ya Kita buat yang ini Juga 60 cm Oke ya Setelah itu Kita balik ke pensil Kita dari ujung Sini ke sini Teman-teman Kita stock Lalu kita buat Lengkungan Dengan Two point arc Lagi disini Teman-teman ya Dari sini ke sini Teman-teman Kita buat Mungkin 15 ya Atau 12 Segini seberapa ini 15 Segini ya 15 teman-teman ya 15 derajat Lalu dari Sini juga Kita buat dulu Teman-teman Disini 10 cm Baru Kita Yang dari sini Kesini Kita buat Berapa ya 15 12 15 saja ya 15 Enter Dan disini Kita sambungin Dengan Pensil Disini Dan satu sisi Udah selesai ya Baru disini teman-teman Kita ukur Yaitu Ketebalannya 10 cm lagi Kita tambahin Untuk Memastikan Dari sini Pakai Two point arcs Lagi Dari sini teman-teman Kalau udah hijau Gini Enak ya Langsung kita klik Dua kali Dan dari sini juga Kita sambungin Dari sini teman-teman Sampai hijau ya Seperti ini Ini udah sama 10 cm Kita klik dua kali Baru kita sambungin Seleksinya dengan Pensil Dan ini udah selesai ya Disini kita bisa Nanti kita bisa Push ke bawah Atau kita hilangkan ya Dan seperti ini Dan ini udah Jadi teman-teman Kita tinggal naikin Yaitu kita blok dulu Warnanya dengan merah Biar sama Lalu kita Naikin Ke atas teman-teman ya Yaitu Dari sini Tahan mouse Lalu klik Kalau udah Nyampe dari sini Dia udah selesai Dan ini udah jadi Teman-teman ya Dan ini kan ada Sambungannya Yang ini kita Explode dulu Baru kita Blok semua Teman-teman Kita klik kanan Baru kita ini Kita hapus yang ini ya Teman-teman ya Biar gak itu Lalu disini kita Klik tiga kali Kita make group Supaya gak kelihatan Garis-garisnya Seperti ini ya Kita bisa klik Kanan disini Dia itu dengan Soften Slash smooth edge Ya disini Dan dia udah hilang Lekukannya ya Teman-teman bisa atur disini Dan dia udah hilang Dan ini udah jadi Atapnya teman-teman ya Ini udah jadi Atapnya teman-teman Cukup mudah kan Cukup simple Jadi teman-teman tinggal Masukin komponennya Seperti Meja Meja Barstool Dan LED Ataupun disini tinggal Ditulisin Logonya Mungkin ya teman-teman ya GOTV Misalkan Oke Kita taruh Pasang disini aja Teman-teman Dan mejanya Mungkin kita udah Buat Jadi disini Misalkan Chairnya Mungkin ini ya Kita Tinggal masukin Template-templatenya Seperti ini Cukup mudah Teman-teman Jadi itu tadi Intinya Membuat bootnya itu Kalau ketemu Bentuk Atap pilar Seperti atas Yang melengkung Itu cara Buatnya seperti tadi Kita harus berkreasi Sesuai Yang teman-teman Apa ya Seperti teman-teman Yang mau Dieksekusi ya Teman-teman Harus sering-sering latihan ya Kita Explode dulu disini Yang ini Meja Barstoolnya Kita taruh disini Teman-teman Dan disini juga Kita bisa buat Logonya Yaitu Disini Kita bisa warnain Dengan Merah disini Kita bisa Kecilin dulu Jadi Seperti itu aja Teman-teman Enak banget Teman-teman Dan untuk LED dan Apa itu Yang lain-lain Teman-teman bisa Apa itu Udah di download Misalkan Ini LED Plasma nya Dan disini Teman-teman Bisa kecilin Jadi disini kan Saya belum mengajarin Mengebuat LED Meja yang lain-lain Tapi disini Tadi intinya Ngebuat Bentuk Seperti yang Boot yang tadi Pertama itu Teman-teman ya Oke disini Langsung Ditaruh disini Teman-teman Plasma nya Dan Meja nya juga Ini bisa Dicopy Teman-teman Yaitu Dengan digeser Dengan menekan CTRL Dan langsung aja Ditaruh di Tembok nya Dan ini Kita tinggal Yaitu Buat Buat Sisi sininya Teman-teman Sisi sininya Yaitu Ada etalase Yaitu Kita buat Dipasin aja Disini teman-teman Yaitu Kita buat Dengan pen Mungkin 150 Kita coba ya Dengan ketebalan 20 cm Disini Terus Kita tutup Kita pasin Dengan yang Di ujung sini Kita warnain Merah Dan Kita tinggal Melubangin Memakai Offset ya Mungkin Kita buat Ketebalan nya Sekitar Berapa teman-teman 30 ya Disini ya Kita lubangin Teman-teman Dan ini Kita tarik 20 Yang di atas Juga 20 Cukup Simple kan Baru kita Ini kita Block Teman-teman ya Kita block Dan kita buat Etalase nya Gimana Bang Uji Oke Kita buat Rectangle disini Teman-teman Dengan ukuran 92 x 140 Kita tarik Lebar keluar Yaitu 25 Kita pakai Offset Yaitu Sekitar 5 cm Teman-teman Dan kita Hilangkan disini Dan disini Kita Apa itu Make group Kita make kanan Dan Langsung kita Masukkan Teman-teman ya Nah Seperti ini Dan ini sebenarnya Udah jadi Kita tinggal Ngasih Kita tinggal Ngasih Apa itu Pilar-pilarnya Aja Dengan ketebalan 3 cm Ya teman-teman ya Disini Kita klik kanan 3 kali Kita Group Baru kita Ukurkan Sesuai teman-teman ya Mungkin Segini aja Perkiraan Teman-teman Perkiraan Disini Oke Yang bawah Kita hapus Dan ini udah selesai Teman-teman ya Dan disini udah selesai Seperti ini aja Teman-teman Jadi hasil akhirnya Seperti ini Jadi kalau ketemu Lekukan seperti Di atas seperti ini Itu cara buatnya Seperti yang tadi Dan ini kalau saya keluarkan Itu pastinya akan Sama ya Seperti ini Cara buatnya Oke segitu saja Membuat desain dengan Exhibition boot Dengan ukuran 6x3 Yang cukup mudah Teman-teman Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!